Hai Assalamualaikum selamat pagi ayo berjemur sekarang berjemur yuk jadi makanan-makan ya jadi si Tina M si Mai aku kandang karena dia udah perutnya besar takutnya wahiran ya Simona dikandang juga karena dia sering berantem reputan cowok mini-mini sayang kamu dijemur dulu mini-mini ya 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaraku salam rantos ya 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 saudaraku kembali lagi di channelnya Aksan Hedia Pagi anak lantong, pagi anak kos di Jakarta Ya, tadi aku kasih makan anak-anak Jadi itu tadi ritualitas aku bangun pagi Itu pasti membersihkan kamar mereka Ngejemur Terus ya, ngasih makan seperti ini Kenapa mereka makannya aku kandangin Jadi, kalau aku makannya aku keluarin mereka Mereka itu pada nggak konsentrasi buat makan Tata-tata buat main Jadi, sering ya pokoknya aku Kalau mereka waktunya makan tapi nggak makan Pasti aku bakal ngomel-ngomel gitu Makanya jadi kalau di saat aku ngasih makan Mereka aku kandangin ya Oke, di video kali ini aku akan membahas Selanjutan video sebelumnya Tentang penyebab kerontokan bulu pada kucing Di video kali ini aku akan memberikan sedikit informasi Cara pencegahan bulu rontok pada kucing Oh ya, sebelumnya saudara ku aku mau ingin menjawab beberapa pertanyaan Yang disampaikan saudara-saudara ku yang ada di story ya Jadi, begini untuk story aku nggak bisa balas Karena aku nggak tahu caranya ngebalas story itu gimana Aku nggak tahu Banyak yang tanya anak-anaknya itu mau dikasihnya makanan apa Jadi, untuk anak bulu ku aku ngasih mereka itu Ini kebalik ya Jadi, aku ngasih mereka itu ini Universal Yang tuna Jadi, aku selama ini pakai universal yang tuna Itu harganya kurang lebih 465 isi 20 kilo Jadi, buat saudara ku yang sering berkomentar di story Silahkan aja komentar di video-video aku ya Jangan lupa buat di subscribe, di like, di komentar, dan di share Oke Jadi, cara pertama yaitu memangkas bulu kucing Jika kucing Anda memiliki bulu yang cukup lebat Tidak ada salahnya untuk memangkas sedikit bulu kucing Anda Kemangkasan ditujukan agar tidak terlalu panjang Sehingga diharapkan akan meminimalisir keropokan bulu kucing Terus, yang kedua yaitu merawal secara biasa Ini dalam artian merawat seperti biasa Seperti yang saya lakukan ya, saudara ku Jadi, seperti keadaan saya, anak pos Jadi, merawatnya ya ala keadaannya Dalam artian begini Makanan sebisa mungkin aku juga ngasih yang terbaik Semampu ini dalam artian Maaf nih, bukannya sombong ya Di bawahnya universal kan ada produk-produk Cuma karena alhamdulillahnya aku mampu untuk beri universal Jadi, untuk makanannya aku kasih universal Dua, untuk masalah perawatan yang lain Untuk vitamin, aku gak ngasih vitamin Seperti vitamin kucing atau apa Saya cuma ngasihnya minyak ikan Terus, yang ketiga Untuk masalah mandi Saya memandikannya itu minimal seminggu sekali Dengan shampoo yang seperti yang bisa lihat saudara ku Di beli laut berusnya Jadi, dia pakai shampoo yang biasa aku pakai Jadi, jadi jangan heran ya Untuk komentarnya itu gak ada Shampoo itu kan buat manusia Terus juga buat kucing motor segera maksudnya Ya Kembali ke poin yang tadi Merawat seperti biasa dan semampunya kita Selain penjelasan tadi Buat kucing anda merasa nyaman Beri makanan yang berisi Masukan vitamin yang cukup Dan juga perhatian serta kasih sayang Dari anda tentunya sebagai pemilik Ini mencegah kucing menjadi stres Dan mengalami kerontokan pada buku Terus, yang ketiga yaitu Ganti produk makanan yang cocok dengan kucing saudara-saudara ku ya Disini kebetulan aku alhamdulillah cocoknya sama universal Mungkin bahkan saudara-saudara ku ada yang pakai Proklen yang mahal-mahal gitu ya Pokoknya Tapi alhamdulillahnya anak-anakku disini Dia pakai universal disoncok Nah, untuk menambah isinya ya Makanan yang lain Jadi, aku biasa Sedih-sedih sekali itu Masih mereka pente sama ikan Laut Yang sudah aku bikin videonya juga Aku kasihin juga telur Puning telur Dan juga minyak ikan ya Kalian bisa coba Dengan apa yang saya lakukan Dan alhamdulillah mereka juga pada sehat Bagaimana suatu buat apapun Tapi, kalau buat saudara ku yang punya besi lebih Kalian juga bisa ngasih produk-produk makanan Yang mungkin dengan harga yang sangat Coba pergi ke pet shop Dan beli produk makanan khusus kucing Dengan kandungan yang tepat Demi kesehatan Dan terpenuhinya Gisi yang cukup bagi kucing aja Tapi, kembali lagi ya saudara ku Sesuaikan dengan budget Dan kemampuan kita pastinya Nah, berikutnya Yaitu Pilihlah jenis produk shampo Yang cocok buat kulit kucing saudara Jadi Jadi, agak malu Itu jelasan yang hal ini ya Karena memang Untuk kucingku-kucingku Aku ngasihnya Shampo-shampo manusia Yang biasa aku pakai Jadi, aku mempiasakannya Dari pertama mereka mati Sia 3 bulan Baru aku matikan ya Jadi Awal-awal Memang aku memakai Dari awal Aku memang memakainya shampo yang aku pakai Jadi Mungkin karena gak terbiasa Akhirnya ya Alhamdulillah Mereka cocok Tapi, buat saudara ku yang punya budget lebih Kalian juga bisa Berikan shampo Kutus buat kucing Aku pernah di sekali beli Cuma menurut aku gak cocok Karena secara Bau dan hasilnya juga Gak halus Seperti shampo yang biasa Aku pakai Shampo yang tidak mengandung banyak deterjen Adalah kegian terbaik Untuk kucing Karena deterjen dapat Menyebabkan iritasi Dan datal pada kulit Lama-kelamaan Menyebabkan kerontokan pada bulu Saat ini Telah banyak tersedia di pet shop Shampo khusus untuk kucing Dengan jenis lagamnya Ada yang berfungsi sebagai Antibakteri Antibakteri Antibamur Antibungau Dan membuat bulu mengkilap Dan lain sebagainya Produk sampo kucing tersebut Mungkin dapat dibeli Dengan harga yang sangat tersangkau Tapi kembali ya Dengan budget kita Saudaraku Ya untuk penjagaannya terakhir Yaitu sering-sering Menyisir bulu kucing Manfaatnya apa? Ini Menyisir bulu kucing Memiliki manfaat Sebagai berikut 1. Menyingkirkan kutu dan tungau Jika menggunakan sisir khusus Yang kedua Melancarkan metabolisme tubuh kucing Yang ketiga Layaknya pijat Menyisir bulu kucing Memberi dampak yang baik Bagi kesehatan kulit dan bulu kucing Dan yang terakhir Yaitu Mengerapkan hubungan emosional Antara kucing pemilik Dan kucing itu sendiri Ya saudaraku Itu tadi sedikit informasi Bagaimana cara mengatasi bulu kucing yang rontok Kalian bisa coba di rumah Dan juga jangan lupa Di-share ya Channelnya Arsan Hadi Agar buat saudara-saudara kita Yang mengalami hal yang sama Mungkin Bisa Mendapatkan sedikit informasi dari saya Oke Buat saudara-saudaraku Tetap semangat Yang lagi sakit cepat sembuh Yang selamat ulang tahun Doa terbaik buat saudaraku Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rantowars Terima kasih telah menonton